Baik sementara lagi Romaldun tiba Kami tidak akan melihat kepada ini Kalau ini insya Allah ahli puasa semuanya Akan tapi kami melihat yang ada di sana itu Yang di pasar Mungkin yang di pantai Bahkan mungkin suatu ketika kita lewat di sepanjang pantur Sepanjang jalan Di saat musim panen di bulan Ramadan Kita melihat orang yang sambil menuai nekmat Allah Tapi mereka melanggar Allah Ada orang yang tidak pernah berpuasa Mari kita lihat mereka saat ini malam ini Dan mungkin semua dari kita ingat Ada tetangga kita yang tidak pernah berpuasa Ada orang yang di pasar setiap hari tidak pernah berpuasa Mungkin di pantai jadi nelayan tidak puasa Kita sadar dan kita ingat pandang mereka saat ini dengan pandangan kasih sayang Jangan memandang mereka dengan mata merendahkan sebab satu puasa Satu solat yang mereka tinggalkan cukup untuk masuk neraka jahat yang mereka tinggalkan cukup untuk masuk neraka jahat Artinya mereka itu diambang kehancuran Maka dari itu pandang mereka dengan mata kasih tetangga kita Mungkin karyawan kita Saudara kita yang tidak puasa di bulan Ramadan yang lalu Hadirkan saat ini detik ini Di majlis mulia ini kita doakan Semoga di esok hari menjadi ahli puasa Di Ramadan yang akan datang semoga mereka menjadi ahli puasa Lihat mereka saat ini Itu loh Tetangga kita itu Jangan sampai mereka mencari nafak Seolah-olah menuju surga Tapi melanggar Allah akhirnya masuk neraka jahat Kasian kalau sampai mereka di bawah terik matahari Di saat menuai memanen padi Ternyata akhirnya harus masuk neraka Kita tidak rela jika saudara kita yang di pantai setiap hari Di bawah terik matahari Ternyata harus masuk neraka Kita tidak ingin ada saudara kita yang setiap hari kena panasnya pasar Harus masuk neraka Kita mohon kepada Allah Ya Allah Berikan kepada mereka bimbingan dan petunjukmu Berikan kesadaran Ampuni dosanya yang masa lalu Yang pernah mereka lakukan dengan meninggalkan puasa Dan jadikan di Ramadan ini mereka ahli puasa Pandang mereka dengan mata kasih Sebab kalau kita tidak pernah memandang mereka dengan mata kasih Maka belum ada iman di hati kita Akhirnya kita menjadi orang yang cuek bebek Terserah itu puasa atau enggak Dan kita perlu mengetes diri kita sendiri Pernahkah kita menangis di saat melihat tetangga tidak puasa Pernahkah kita menitikkan air mata di saat melihat orang lain tidak solat Mungkin kita hanya Keimanan tidak seperti itu Keimanan akan menjadikan hati ini ternyuh Karena apa? Benjana akhirat lebih dasar daripada benjana dunia Mungkin di saat kita melihat tetangga kita tetap tertabrak mobil Kemudian bersimbah darah kepala retak kita bisa menitikkan air mata Padahal itu musibah di dunia bisa saja yang tertimpa musibah itu meninggal dunia Lalu masuk surga karena dia tertabrak mobil mau berangkat ke masjid Tapi kita melihat mereka dengan ternyuh lalu menangis Tapi bagaimana kita mendengar saudara kita tidak solat Kita tidak pernah ternyuh Atau mungkin kita dengar orang berzina Kita tidak ternyuh Bahkan mungkin kita gunjing mereka Kita omongin mereka Ternyata mulut ini lebih busuk daripada perilaku zina Karena apa? Kita sudah merasa ahli ibadah Tapi menggunjing orang lain Inilah hidup indah yang diajarkan Nabi Memandang orang dengan mata kasih sayang Nabi Ruhuf Rahim Nabi penuh kasih Sudahlah sebelum kita sok jadi pahlawan Da'wah Ntar dulu malam hari panjatkan doa Setiap malam pandang tetangga dulu Tetangga kita di belakang rumah Depan rumah kanan rumah Yang belum solat Belum hadir majlis Belum indah doakan ya Allah Setiap saat Dan itu kemuliaan batin Itu kemuliaan yang hakiki di hadapan Allah SWT Terima kasih telah menonton!